Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 9 Bab 25 Terus menerus curiga pertanyaan pertama yang ditanyakan Ling Lin adalah Kalau begitu berarti semua Bik Su Zong Nen San terkena racun karena telah minum metu air yang mengandung racun Siu Gu Seng Sui Apakah kami berempat juga telah meminum air dari metu air tersebut? Hal ini dijawab oleh San Ming Semenjak kita ada di sini, Chuan Jian telah menyuruh Bik Su Miao Ling untuk mengambil air minum dari metu air yang lain Tujuannya tidak lain adalah menghindar supaya jangan terkena racun lagi Tapi Ling Lin bertanya lagi, jika air minum para Bik Su Zong Nen San diambil dari metu air, mereka tidak mungkin akan terkena racun semua Karena air di sana terus mengalir, air beracun tidak mungkin akan di situ terus, dan bila mengambil air pun tidak akan di sana terus Ini artinya tidak mungkin orang Tian Zeng Jiao membubuhkan racun di metu air itu kecuali ada yang sengaja membubuhkan racun ke dalam tempat penyimpanan air di kuil San Ming tampak berpikir sebentar, dia mengangguk menyetujui kata-kata putrinya Metu Ling Lin berputar sambil merapikan rambutnya yang acak-acakan Dia berkata lagi, banyak Bik Su Zong Nen San minum dari air yang sama Siapa yang terkena racun ada yang lebih awal atau lebih akhir Mungkin ini berhubungan dengan ilmu silat yang neraka kuasai Sedangkan pemimpin Zong Nen San tidak terkena racun Bukankah ini aneh? Apakah ada orang Tian Zeng Jiao yang diam-diam membubuhkan obat penawar ke dalam air minumnya? Tapi itu tidak mungkin, kecuali, tiba-tiba dia berhenti bicara Dia melihat ke arah pintu, San Ming tidak memperhatikan tingkah laku putrinya Karena dia sedang memikirkan pendapat putrinya Dia mulai merasa ada yang patut tunut, dicurigai Tiba-tiba Ling Lin berkata, Bu, coba ibu lihat di luar sepertinya ada orang San Ming terpaku, lalu dia membuka pintu Di luar hanya ada tiupan angin tapi tidak ada bayangan seseorang San Ming berkata sambil tersenyum Mungkinkah salah dengar, di luar tidak ada siapapun Tapi Ling Lin menggelengkan kepalanya Dia menatap langit-langit, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu yang sulit untuk dipecahkan Yang paling merasa lelah adalah ketua Zhong Nan Pai, Bixu Miao Ling Karena dia harus turun ke dapur untuk membantu memasak Malam hari dia harus memasakkan semangkuk kuah ginseng untuk Ling Lin Dengan penuh rasa terima kasih San Ming melihat Bixu Miao Ling Ling Lin tertawa manja, dia mengambil mangkuk berisi kuah ginseng itu Tapi segera menarik kembali tangannya dan berkata Aduh, panas dia meletakkan mangkuk itu di atas meja Wajah Miao Ling bergerak kemudian pelan-pelan dia keluar dari kamar Alisnya berkerut menjadi satu Selama dua hari ini alis ketua Zhong Nan Pai selalu berkerut Dia selalu terlihat khawatir Ketika dia kembali untuk mengambil mangkuk kosong Ling Lin Luka Ling Lin sepertinya bertambah parah lagi Dia terus merintih Bibir tipis Bixu Miao Ling bergerak lalu dengan terburu-buru membawa mangkuk kosong itu keluar San Ming segera meninggalkan pondok untuk melihat keadaan Ling Lin Dia kembali lagi ke pondok untuk memanggil San Xin Sen Jun Begitu San Xin Sen Jun tiba di kamar itu, terlihat dia terus menggelengkan kepalanya tapi tidak bicara apapun Wajahnya dingin dan menyeramkan seperti es gunung Hati San Ming terus tenggelam Ling Lin tidak sadarkan diri lagi, dia terus meracau San Xin Sen Jun dan Chuan Jian tetap bermain catur di malam hari Seperti tidak terjadi apa-apa di sana Malam semakin larut, tidak ada yang berjaga malam Kira-kira jam 3 subuh Ada bayangan seseorang melintas di belakang kamar jejeran ketiga Bayangan itu terus berjalan Hanya sebentar bayangan itu sudah berada di bawah dinding Dia berlari ke bawah bayangan dinding yang disinari cahaya bulan yang redup Orang itu sepertinya adalah ketua Zhong Nan Pai, Bixu Miao Ling Awalnya dia melihat dulu keadaan di sekeliling Setelah memastikan tidak ada yang melihatnya Kedua jarinya tangan kanannya mengetuk-ngetuk dinding sebanyak 3 kali Kemudian menempelkan telinganya ke dinding untuk mendengar lebih jelas Tidak lama kemudian dari balik dinding ada 3 kali balasan suara sentilan jari Wajah Bixu Miao Ling terlihat sangat senang tapi rasa senang di wajahnya tetap tidak bisa menutupi kecemasan dan ketakutannya Di kejauhan bayangan seseorang berkelebat, kecepatannya sangat hebat Apalagi di bawah sinar bulan kecepatannya hampir tidak terlihat oleh mati manusia Bixu Miao Ling melihat ke sekeliling lagi Di sana sangat sepi hanya terdengar tiupan angin, dan baju biksunya mengeluarkan suara sat, sat Setelah dia membereskan ikat pinggangnya kemudian menekan dan meloncat ke atas ilmu Meringankan tubuhnya bernama di dalam tanah kering mencabut bawang Dari sini dapat diketahui kalau ilmu silat ketua Zhong Nan Pai, Bixu Miao Ling sangat tinggi Dia meloncat kira-kira 3 meter lebih, kemudian dia memegang dinding, tubuhnya yang lincah berbalik Dia keluar tanpa mengeluarkan suara Baru saja turun dari atas dinding, ada bayangan seseorang yang menyambutnya Bayangan orang itu terlihat langsing Di malam yang begitu gelap, tetap terlihat pancaran hawa kegenitan yang terpancar dari tubuhnya Dia berlari ke sisi Bixu Miao Ling, mereka segera berpegangan tangan dengan erat Jakun Miao Ling terus bergerak dari atas ke bawah, dia menarik perempuan itu kebalik bayangan dinding Kemudian terdengar suara dari tenggorokannya Lihat, kau masih seperti ini, masih takut seperti seekor tikus Aku tidak percaya kalau dua setan kurus itu begitu liai, sampai-sampai kau tidak Miao Ling seperti berbisik, Mei Niang, ke sebelah sini sedikit Terdengar bisikan seperti orang mimpi Tunggu sebentar, apakah kau tidak tahu kalau permasalahan ini tidak bisa ditarik lebih panjang lagi? Kami tidak cukup orang, kau, kau harus mencari akal Miao Ling menarik nafas dan berkata, Mei Niang, demi dirimu, aku, hahaha Mei Niang, apakah kau tahu kedua orang ini, rencana kau hampir 90% selesai, tapi kedua orang ini tiba-tiba saja datang ke sini, sekarang entah apa yang harus kulakukan Mei Niang, kau yang membuat rencana semua ini, aku melakukan apa yang kau rencanakan semua ini demi dirimu, Mei Niang tertawa dan berbisik Lihat kau ini, seorang ketua Zhong Nan Pai, masih berkelakuan seperti anak kecil saja Asalkan kau menaburkan sedikit racun ke dalam makanan mereka, bukankah semua bisa selesai dengan cepat tidak terdengar suara, sepertinya Miao Ling sedang mempertimbangkan sesuatu Tapi kedua orang yang tidak bersuara itu, tidak benar-benar sedang diam, mereka tetap bergerak-gerak di dalam kegelapan Gerakan mereka tidak teratur, ini adalah irama zaman purba Angin berhembus, di dunia ini seperti hanya ada mereka berdua Tapi, di dinding sana ada bayangan seseorang yang berdiri sambil melihat mereka Dia tampak sangat marah, raut wajahnya seperti menunjukkan ekspresi seperti, menyayangkan dan tertipu Tidak disangka dia tega melakukan hal seperti ini Tidak disangka, untuk apa dia melakukan semua ini begitu mendengar suara, ya, ya ya, dia baru mendapatkan jawabannya kemudian dia pun menarik nafas panjang Miao Ling dan Mei Niang yang ada di sana tenggelam dalam nafsu wirahi Tapi begitu mendengar ada seseorang yang menarik nafas panjang, mereka terkejut dan mulai mencari-cari sumber suara itu Begitu mereka melihat sosok orang itu, mereka seperti membeku Bayangan orang ini seperti segumpal asap terbang ke arah mereka, dengan dingin dia berdiri di depan mereka Miao Ling terkejut dan berteriak, tanpa terasa dia mundur Dia tidak berani melarikan diri dari sana, karena dia sadar dengan care apapun tidak akan bisa kabur dari sana Tapi Mei Niang memberontak, tubuhnya bergerak-gerak, tangannya melayang dan menepis ke arah bayangan orang itu Bayangan itu tertawa dengan nada menghina Dia tidak bergerak Mei Niang seperti seekor burung wale terbang, tangan kanan dengan lima jarinya menotok ke arah tenggorokan, tangan kirinya menepis ke pundak kiri orang itu Satu jurus dengan dua serangan Bisa dikatakan kalau ini adalah jurus yang kejam, tepat, dan cepat, tidak ada yang menyangka kalau jari lembut ini bisa berubah menjadi jari pembunuh hanya dalam waktu singkat Orang itu tetap tidak bergerak, saat jarinya hampir mengenai tubuhnya, dia bergeser beberapa sentimeter ke arah kanan Walaupun hanya bergeser beberapa sentimeter, tapi telah membuat jurus Mei Niang yang kejam, tepat, dan cepat tidak bisa mengenai sasaran Ketika orang ini muncul, dalam kegelapan Mei Niang tampak pucat seperti orang mati, dia segera sadar kalau pemilik bayangan ini adalah Sanxin Senjun Saat dia kecil dulu, dia sudah hafal dengan ilmu silat Sanxin Senjun Ketika Mei Niang menyerang Sanxin Senjun, dalam otak Miaoling terus memikirkan kera, dia mulai menyelusuri dinding, dan berlari dengan cepat Dia mendengar jeritan Mei Niang dan tahu kalau Mei Niang sudah mati Tapi dia tidak berani melihat ke belakang, harapan ingin terus hidup membuatnya berlari lebih cepat Sekarang dia hanya berpikir apakah dia bisa terlepas dari cengkraman orang ini Tiba-tiba dia merasa ada yang menghadang di depannya, tidak lama kemudian terdengar jeritan Jeritannya sangat memilukan dan menusuk telinga di malam yang begitu larut ini Dia melihat tubuh Mei Niang yang seksi Dia melihat darah mengalir dari mulut yang tadi sempat mengeluarkan suara UGH, UGH Matanya yang memancar genit seperti air di musim gugur sekarang terpejam rapat Dia segera berlari ke sana Bab 26 Terbongkarnya rencana jahat Miaoling merentangkan tangannya untuk menyambut tubuh Mei Niang, tapi tidak tepat Setelah melihat dengan benar ternyata yang berdiri di depannya adalah Sanxin Senjun dengan wajah dingin Miaoling sekarang bertingkah seperti orang jila, dia meraung, dengan telapaki yang kuat, dia terus menyerang Sanxin Senjun Bag! Kedua telapaknya mengenai seseorang tapi itu bukan tubuh Sanxin Senjun Ternyata ketika kedua telapaknya menyerang dengan keras, Sanxin Senjun sedikit mundur, dia melindungi tubuhnya dengan mayat Mei Niang, dan menyambut pukulan Miaoling Miaoling meraung lagi, kedua tangannya yang kuat terus memukul Sanxin Senjun Ketakutan, rasa tidak tenang, dan kebohongan selama beberapa hari ini, sekarang dilampiaskan Dia berada di gunung ini sudah puluhan tahun Dia hidup tenang dan bersih, apa yang terjadi di dunia ini dia sama sekali tidak tahu dan tidak peduli Perasaan manusia dan nafsu wirahi, pernah dia rasakan tapi belum pernah melakukannya Tapi dia tidak tahan dengan godaan perempuan Mei Niang mendapatkan misi rahasia, dengan menggunakan segala kera, dia berusaha mendekati Miaoling Membuat Miaoling yang belum pernah dekat dengan perempuan terlena dibuatnya, dengan tubuhnya yang seksi Mei Niang membuat Miaoling tega memberikan racun sehingga ratusan nyawa murid Zhongnan Pai hilang begitu saja Dia sendiri yang membubuhkan racun itu, dia sendiri yang meracuni anak buahnya Kemudian berpura-pura di depan semua orang, membuat Zhongnan San yang telah berdiri ratusan tahun diberikan pada orang lain Karena pikirannya sendiri telah diracun oleh nafsu wirahi, asalkan dia bisa selalu dekat dengan Mei Niang Dia tega menutup hati nuraninya dan mengkhianati nenek moyang Di luar dugaannya, Chuan Jian dan San Xin Senjun tiba-tiba saja datang ke Zhongnan San Semua ini membuatnya takut Dia sangat pintar berbohong, siapapun tidak menyangka atau curiga kalau yang menambul racun adalah ketua mereka sendiri Tapi karena hatinya selalu tidak tenang, maka otot wajahnya tertarik kencang Dia takut kalau rahasianya akan terbongkar Siapapun yang tidak mempunyai hati nurani, kebohongannya tanpa sengaja akan terlihat keluar Dari luar pintu, dia mendengar Ling-Lin mengobrol dengan ibunya, dia segera merasa tidak tenang Dia mengira Ling-Lin mengetahui rencananya, padahal semua ini hanyalah kecurigaan saja Karena itu dengan sengaja dia membuatkan kuah ginseng untuk Ling-Lin dan membubuhkan racun ke dalam kuah itu Dia berniat membunuh Ling-Lin agar tutup mulut, tapi Ling-Lin adalah anak pintar, dia memindahkan kuah ginseng itu ke mangkuk lain Ketika Miao Ling datang kembali untuk mengambil mangkuk kosong, dia mengira Ling-Lin telah menghabiskan kuah ginsengnya Kemudian Ling-Lin berpura-pura kalau penyakitnya bertambah parah Begitu Sanxin Senjun datang memeriksanya, dia menceritakan kecurigaannya serta semangkuk kuah ginseng beracun itu Sanxin Senjun yang mempunyai ilmu pengobatan tinggi, begitu melihat kuah itu, dia langsung tahu kalau kuah itu mengandung racun ganas Tapi dia hanya diam, diam-diam mengawasi keadaan Karena itu Miao Ling berbuat kesalahan dan dia sendiri yang sudah menghancurkan masa depan, nama baik, sampai harus kehilangan nyawa Sekarang Miao Ling bertindak seperti orang gila Dengan dingin Sanxin Senjun membentak, haram jadah Jangan kabur dia bergerak mengeliling Miao Ling, jarinya menotok dua nadri Miao Ling Totokan ini adalah jurus yang hampir musnah dari dunia persilatan Nadi yang ditotok adalah nadi penting Miao Ling adalah seorang pemimpin, dia mempunyai ilmu silat tinggi, tapi karena sekarang dia sudah setengah gila Apalagi lawannya adalah seorang pesilat tangguh maka dia tidak bisa menahan serangan ini Jarisan Xin Senjun sudah bergerak, tapi dia hanya mengerahkan 20% tenaganya Tangannya bergerak mengikuti lengan bajunya yang berputar dan membawa Miao Ling yang ada di belakang dan meloncat Dia berlari ke dalam kuil Kedua alis Chuan Jian tampak berkerut San Ming merasa aneh kenapa ketua Zhong Nan Pai yang selalu mempunyai nama baik, bisa melakukan tindakan seperti ini Wajah dingin San Xin Senjun mulai tersenyum, dia bertanya kepada Ling Ling, kau lebih pintar, kami dua orang tua kalah dari mu Ling Ling tertawa Dia merasa sedikit bangga tiba-tiba dia bangun dari tempat tidur dan berkata Kakek, cobalah bukana di Bik Sumi Yao Ling, tanyakan kepadanya, mungkin racun yang diatabur bukan Siugu Seng Sui, aku pikir, San Xin Senjun meloncat bangun Betul, racun yang diatabur bisa membuat ratusan orang terkena racun Racun ini pasti racun biasa, San Xin Senjun tertawa dan berkata kepada Chuan Jian, semakin tua kita menjadi orang bingung Kita terus memikirkan racun tapi tidak memeriksa racun apa yang ada di dalam tubuh murid-murid Zhong Nan Pai Tidak disangka kau juga bisa ceroboh Chuan Jian tertawa kecut, dia sama sekali tidak menyangka kalau Miao Ling bisa berbohong Dia telah mengambil keputusan, ratusan Bik Su Zhong Nan Pai terkena racun Siugu Seng Sui, karena di dunia ini tidak ada racun yang begitu dasyat Sekarang semua sudah menjadi jelas, karena Miao Ling adalah ketua Zhong Nan Pai dan dengan racun apapun dia bisa membuat semua anak buahnya terkena racun Dia tertawa kecut lalu melihat ke arah Ling Ling, kedua mata anak ini bersorot pintar Chuan Jian tersenyum, anak ini sangat berbakat dan lincah, benar-benar jarang ada selama ratusan tahun ini Asalkan sedikit diasah, dia akan lebih maju dibandingkan orang lain Dia juga akan menyinari dunia persilatan, tiba-tiba San Ming berlutut pada Chuan Jian Chuan Jian sedikit terkejut, San Ming segera berkata, Ling Er sejak kecil sudah kehilangan ayah dan dia mempunyai dendam yang harus dibalas Tapi karena ilmu silatnya tidak tinggi maka cita-citanya tidak bisa tercapai Apakah tetua, San Ming mengemukakan niatnya, dia ingin Chuan Jian mengambil putrinya menjadi murid Chuan Jian Ling Ling yang pintar dan lincah segera mengetahui jika dia bisa menjadi murid Chuan Jian maka semua akan menjadi keberuntungannya Maka dia ikut berlutut di atas suranjang memohon kepada Chuan Jian mengangkatnya menjadi muridnya Diam-diam San Xing Senjun menggelengkan kepala, karena selama ratusan tahun ini belum pernah Chuan Jian mengangkat murid Dia menganggap permintaan ibu dan anak ini terlalu muluk dan pasti akan ditolak oleh Chuan Jian Tapi Chuan Jian berpikir sebentar, dia menjawab, berdirilah, aku setuju permintaan kalian San Xing Senjun terpaku, dia sama sekali tidak menyangka kalau Chuan Jian akan mengangkat murid Dia tidak tahu selama beberapa hari ini, hati Chuan Jian selalu bergejolak Gejolak ini sebagian dikarenakan masa lalunya tapi sebagian lagi karena San Ming Perubahan pada perasaan manusia sangat aneh, orang lain tidak akan bisa menebaknya Yang pasti San Xing Senjun tidak menyangka mengenai hubungan Chuan Jian dan San Ming Chuan Jian sendiri pun merasa aneh dengan perasaannya Dia selalu berusaha menjelaskan kepada dirinya kalau semua ini hanya perasaan biasa saja Tapi apakah betul? Dia sendiri pun tidak bisa menjawab Tapi walau bagaimanapun juga dia tidak bisa menolak permintaan San Ming Tidak seperti kebiasaannya Dia mau menerima Ling Ling menjadi muridnya Ling Ling sendiri mempunyai persyaratan cukup untuk membuatnya menjadi murid satu-satunya dari orang berilmu sila tinggi Dengan kepintarannya, dia bisa membuat rencana Tian Zheng Jao yang begitu tertutup rapat terbongkar Sekarang San Xing Senjun mengetahui kalau murid-murid Zhong Nan Pai bukan terkena racun Tapi racun ini pun ternyata lumayan hebat Tapi semua ini tidak membuat San Xing Senjun kerepotan Ratusan nyawa murid Zhong Nan Pai akan tertolong sebelum Yei Feng kembali Biksu Miao Ling yang sebelumnya selalu mempunyai nama baik di dunia persilatan Karena nafsu pribadinya, dia kehilangan masa depan yang cerah juga nyawanya Banyak yang berperilaku seperti itu Tapi jika belum terbukti jelas, siapa yang mengengka? Chuan Jian dan yang lainnya masih tinggal di Zhong Nan San selama beberapa hari menunggu kepulangan Yei Feng Mereka tidak tahu kalau sekarang Yei Feng sedang menghadapi bahaya maut Bab 27 Antara hidup dan mati semua pikiran dan tenaga terasa membeku karena ketakutannya Dia melihat tangan kurus dan kering milik Wan Tian Pin yang berlumuran darah Pikirannya melayang, dia merasa kematian sedang menunggunya Kedua mati Wan Tian Pin terus melihatnya, tapi dia tidak menyerang Entah apa sebabnya, tubuhnya sudah terluka berat di dua tempat Dan tidak perlu meragukan kondisinya kalau dia dianggap sudah mati Mengapa tiba-tiba dia bisa hidup kembali? Tiba-tiba Wan Tian Pin tertawa kering, membuka mulutnya yang penuh darah Dengan kaku dan dingin dia berkata, anak kecil, cepat kembalikan Tian Xing Miji Kalau tidak, dia tidak melanjutkan kata-katanya karena apa yang dia maksud sudah bisa diduga Hati Yei Feng tergerak Wan Tian Pin yang posturnya seperti hantu gentayangan tiba-tiba menjadi orang asing baginya Karena orang hidup baru memiliki keinginan, jika sudah menjadi setan untuk apa dia masih menginginkan Tian Xing Miji lagi? Diam-diam-diam menghembuskan nafas, dia melihat Wan Tian Pin yang terluka di tenggorokan dan ada lubang hitam Membuat siapapun yang melihatnya menjadi takut Yei Feng tahu kalau luka ini berasal dari jarik subray, asal ditambah satu serangan lagi cukup membuat orang ini langsung mati Mengapa dia bisa hidup kembali begitu ketakutan Yei Feng berkurang, perasaan anehnya muncul lagi Dia melihat Wan Tian Pin tapi pertanyaannya tetap tidak terjawab Wan Tian Pin maju lagi selangkah dan membentak Keluarkan Tian Xing Miji, Yei Feng berpikir lagi, kepandainya lebih tinggi dariku dan Tian Xing Miji ada di tanganku Dengan kemampuan ilmu silatnya, dia bisa langsung merebutnya Mengapa dia menyuruhku mengeluarkannya? Dia dijuluki perampok utara, aneh jika dia melakukan ini Yei Feng adalah orang pintar dan lincah Dia bisa berpura-pura mati untuk menghindari kejaran Tian Zheng Jiao Sekarang dia berpikir, apakah sesudah dia terluka parah Kemudian dia mendapatkan mujizat dan bisa hidup kembali Tapi dengan ilmu yang biasa dia miliki, tidak mungkin dia bisa melakukan semua ini Karena itu Yei Feng menjawab dingin Kalau aku tidak mau mengeluarkan obat itu, kau mau apa? Dia malah memegang hinggangnya dan maju selangkah Wajah Wan Tian Pin berubah, sorot mata penuh dengan kemarahan Yei Feng melihat ke depan, jika tafsirannya salah Begitu Wan Tian Pin menyerang, dia tidak akan sanggup bertahan Bagaimanapun juga dia harus menyimpan rasa tegang di dalam hatinya agar tidak terlihat oleh lawan Pandangan mereka saling beradu, mereka masing-masing menebak apa yang sedang dipikirkan oleh lawannya Wan Tian Pin tertawa, aku nasihatkan, lebih baik keluarkan buku itu Bagi kita itu akan berguna, nada bicaranya semakin pelan Kata-kata ancaman sekarang sudah berkurang Diam-diam Yei Feng menghembuskan nafas, dia memastikan tebakannya tidak meleset Dia segera memutar otaknya Dengan tertawa dingin dia berkata, aku beritahu kepadamu Hei Margawan Mengenai Tian Xing Miji, tidak perlu kau ungkit lagi Jika kau masih ingin hidup dan bisa keluar dari lembah ini Kau harus tanya apakah aku akan mengizinkannya atau tidak Kata-kata Yei Feng berubah, dari posisi terancam menjadi posisi mengancam Wan Tian Pin terkejut Seperti perkiraan Yei Feng semula, walaupun Wan Tian Pin tidak mati tapi ilmu silatnya belum pulih Dalam rasa terkejutnya, dia sengaja tertawa dan membentak Aku, Wan Tian Pin sudah lama berkelana di dunia persilatan Tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan nada seperti itu padaku Sambil bicara sorot metel, terus melihat wajah Yei Feng Mereka berdua sedang mengukur kepintaran masing-masing Yang pertama dia sudah kalah Tiba-tiba Yei Feng dengan dingin berkata, serahkan kepadaku Wan Tian Pin terpaku Yei Feng berkata lagi Jika kau tidak mau menyerahkan alat cahaya berputar itu, jangan harap bisa keluar dari lembah ini Nada bicaranya sangat sombong, lebih sombong dibandingkan saat dia meminta buku Tian Xing Miji tadi Wajah Wan Tian Pin langsung memucat, dia mundur selangkah, diam-diam mulai mengatur nafas Yei Feng terus melihatnya, tapi belum berani menyerangnya Malam bertambah larut, angin berhembus bertambah kencang Jika sekarang Yei Feng pergi pun, Wan Tian Pin tidak akan menghalanginya juga tidak akan bisa menghalanginya Tapi orang sering bingung dan Yei Feng tidak terpikir akan hal ini Dia tidak berniat mendapatkan alat cahaya berputar, dia hanya ingin sekedar menghina Wan Tian Pin Kekesalannya tadi belum sempat dilampiaskan Apalagi pelajar yang ingin bunuh diri itu masih terbaring di rumah batu, apakah dia masih hidup atau sudah mati, dia tidak ingin pergi begitu saja dari tempat ini Apalagi dalam hati dia masih bertanya-tanya, dia ingin tahu mengapa Wan Tian Pin bisa hidup kembali? Karena itu dia tidak berkeinginan untuk kabur dari sana Wan Tian Pin berdiri tegak tapi tidak mengatakan apa-apa Tiba-tiba Wan Tian Pin melihat Yei Feng Yei Feng terkejut dan berpikir, sorot matanya tiba-tiba menjadi terang dan kuat Apakah dalam waktu begitu singkat ilmu silatnya sudah pulih? Tapi ini tidak mungkin Yei Feng tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini tidak selalu seperti yang diperkirakan olehnya Sekarang ilmu silat Wan Tian Pin sudah pulih, bahkan mungkin lebih hebat dari sebelum dia terluka Ternyata sesudah Wan Tian Pin terluka parah dan nyawanya hampir tidak tertolong Yei Feng memindahkan dia dan mayat Ksu Bai ke atas meja batu Karena tubuh mereka berdekatan, maka darah mengalir dari tubuh Ksu Bai ke mulut Wan Tian Pin Darah si tangan terampil mengandung zat Dulong Wan Obat ini adalah obat paling berguna dan berkhasiat, sesudah meminum obat terbagus di dunia ketika Pingsan Wan Tian Pin masih sempat merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya Kemudian pelan-pelan dia mulai sadar Begitu sadar dia hanya sempat terpikir sebentar, berdasarkan pengalamannya yang banyak, dia sadar apa yang harus dia lakukan ketika hidup kembali Karena itu dia menyedot darah Ksu Bai sampai habis Hingga akhirnya dia sudah hidup kembali Dia mengambil alat cahaya berputar milik Ksu Bai, kemudian meninggalkan gua itu Dia membungkus perhiasan yang ada di rumah batu dan akan membawanya pergi dari sana Karena Ksu Bai sudah mati, dia tidak perlu tinggal di hutan ini lagi Wan Tian Pin tadinya celaka sekarang malah mendapatkan rejeki, hanya saja Tian Xing Miji yang menjadi jatahnya sekarang menghilang Dia merasa sangat menyesal tapi dia tidak tahu identitas pemuda itu, karena dia tahu sewaktu dia dan Ksu Bai berebut dan bertarung, pemuda ini mengambil keuntungan dari mereka Ketika dia sedang berpikir, Yei Feng tiba-tiba kembali, Wan Tian Pin tidak menduga sekarang nyawanya bisa dipungut kembali Tapi kaki dan tangannya masih terasa lemas Dulong Wan mulai berfungsi mulai bereaksi di dalam tubuhnya Jika dia bisa menyatukan ilmu silatnya dengan kehebatan obat itu, semua itu akan menambah kekuatannya beberapa kali lipat Tapi kesempatan langkah ini disiasiakannya begitu saja Sebetulnya Dulong Wan dapat mengembangkan 100% tenaganya tapi di dalam tubuhnya hanya bereaksi 20% Tapi kekuatan 20% ini cukup untuk menambah kemampuan ilmu silatnya Yang penting dia berhasil merebut kembali nyawanya dari maut Karena lemas maka dia tidak segera muncul di hadapan Yei Feng Begitu Yei Feng masuk ke dalam gua dan pelajar itu melihat ada perhiasan di dalam rumah batu Maka pelajar miskin itu segera memanjat masuk melalui jendela Melihat caranya masuk ke dalam rumah, Wan Tian Pin tahu pelajar itu tidak bisa ilmu silat Maka dia pun segera melempar pelajar itu dengan batu kecil Ilmu silat Wan Tian Pin sangat tinggi, sebutir batu telah membuat tangan kanan pelajar itu putus dan membuatnya pingsan Ketika Yei Feng keluar dari gua, tiba-tiba Wan Tian Pin muncul di depan Yei Feng Hal ini membuat Yei Feng terkejut bukan kepalang Tapi bila beradu bicara, Wan Tian Pin berada di bawah Yei Feng Maka Wan Tian Pin berharap ilmu silatnya bisa cepat pulih Butuh waktu singkat untuk mengatur nafas dan Dulong Wan mulai bereaksi di dalam tubuhnya Dia mulai merasa tenaganya kembali, dia bersiap-siap menyerang Yei Feng Sambil tertawa dingin, kedua telapaknya membentuk lingkaran kemudian menyerang Yei Feng dengan cepat Hanya terlihat bayangan telapak tangan, maksudnya tidak lain adalah untuk mengacaukan pengelihatan lawan Setelah itu baru menyerang Yei Feng benar-benar terkejut, dia berputar ke kanan, tangan kanan segera menyerang Yei Feng memang termasuk pesilat tangguh dan terkenal, tapi jurus-jurusnya tidak ada yang istimewa Jurus Feng Wang Zanchi, foniks mengibas sayap, sangat tepat Di dunia persilatan boleh dikatakan ini adalah jurus hebat Tapi jurus ini di matuan Tian Pin terasa sangat biasa Membuat Wan Tian Pin tertawa dingin, dia berputar, kedua telapak tangannya sekali lagi menyerang Hanya saja teknik memukulnya diganti dengan teknik mencengkram Kesepuluh jarinya dibuka dengan lebar Ini adalah jurus cakarelang andalannya yang membuat dunia persilatan menjadi geger Jurus ini mengurangi waktu untuk mengubah jurus, yang pasti gerakannya sangat cepat Telapak kiri Yei Feng baru dijulurkan, dia merasakan angin telapak lawan mencengkram perut dan tenggorokannya Yei Feng menghembus nafas Selama berkelana di dunia persilatan, dia telah bertarung ratusan kali, tapi jurus Wan Tian Pin baru pertama kali dilihatnya Sudah tidak ada waktu lagi untuk memikirkan hal lain, dia memutar pinggangnya, mundur tiga langkah Tapi Wan Tian Pin seperti bayangan terus menempel Dua telapaknya melingkar lagi, ujung telapak sedikit ditekuk, dia menyerang ke dada Yei Feng Jurusnya berubah-rubah tapi pergelangan tangannya tidak ditekuk sama sekali Jurus ini seperti jurus yang biasa ada di dunia persilatan Yei Feng sangat mengerti jika ujung jari lawan mengenainya sedikit saja, tenaga yang datang akan bertubi-tubi Dia juga tahu walaupun Wan Tian Pin kurus kering tapi tenaga dalam dan ilmu silatnya sangat hebat Maka dia tidak berani menyambut serangan telapak lawannya Terpaksa Yei Feng bundur beberapa langkah Karena takut dia hanya bisa menghindar dan tidak berani menyerang Sebenarnya jika dia tenang sedikit saja, dengan dua Nadidu dan Ren yang sudah dilancarkan Dan dengan kemampuan ilmu silatnya melawan Wan Tian Pin Walaupun tidak menang tapi setidaknya posisinya tidak akan begitu memalukan Wan Tian Pin tertawa dingin, dia berkata dengan nada menghina Ternyata ilmu silatmu hanya begini saja Tapi kau berani berkata dengan sombong di depanku Kemudian telapaknya membawa angin kencang juga bayangan yang memenuhi langit Dia menyerang ke kiri dan kanan Yei Feng Yei Feng terus bertahan, tapi karena ilmu silat di bawah Wan Tian Pin Dia hanya bisa mundur selangkah demi selangkah Sesudah berjalan 10 jurus, posisi Yei Feng bertambah lemah lagi Wan Tian Pin mengubah jurusnya, dia menyerang dengan keras lalu berputar-putar Maksudnya tidak lain ingin menghina dan meremahkan pemuda ini dulu Karena pemuda ini tadi telah berbuat tidak sopan kepadanya setelah itu baru dia membunuh Yei Feng Maka serangannya tidak sekuat tadi lagi Nadi yang diserangnya pun bukan nadi penting Tapi bibirnya selalu keluar kata-kata marah dan menghina Yei Feng Yei Feng merasa marah Dia sadar dengan kemampuan ilmu silatnya tidak mungkin dia bisa melawan Wan Tian Pin Ingin kabur pun dia sudah tidak mempunyai kesempatan lagi Terima kasih telah menonton!